Terima kasih telah menonton Pemain bolanya hati-hati nak Tenang aja bun, Dodi pemain bola yang handal Amin Hei Dodi, tenang lagi kak Jo Loh, bunda gak jadi menjemur Lihat tuh awannya, khawatir mau turun hujan Hah, hujan? Padahal kan gak ada suara khawatir bun Terus langitnya juga gak terlalu gelap Iya, tapi awannya sudah menutupi matahari Tebal pula, dan warnanya udah abu-abu Yaudah, bunda beresin cucian ke dalam dulu ya Iya bun Iya bun Eh kak Ayo nih, tenang lagi ya Hei kalian Hai Eh, Kak Sinta mau menjemur ya Kata bunda sebentar lagi mau hujan Nanti sepatu kak Sinta tambah basah kehujanan loh Ah, masa sih, Dodi? Tapi, hmm Kok, bunda bisa tahu ya? Iya, Dodi juga bingung Kak Jo Ada apa sih? Kak, bunda tahu dari mana sih Kalau nanti akan turun hujan Hmm, dari melihat awan mungkin? Hah, awan? Eh, tahan dulu Kita sapa dulu teman-teman kelas 3 di rumah ya Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah Kembali lagi bersama Kak Jo Sinta Dan juga Dodi Yang menemani kalian belajar dari rumah Jangan lupa ya Siapkan buku dan juga alat tulis kalian Terima kasih untuk ayah dan bunda hebat Selalu mendampingi dan membimbing Teman-teman kelas 3 yang ada di rumah Sebelum kita mulai belajar pada hari ini Ada baiknya yang kita berdoa dulu yuk Agar pelajaran yang kita peroleh hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Berdoa, dimulai Selesai Kak Jo, hujan Yuk masuk ke dalam Iya Sinta, sepatu kamu ketinggalan Iya, Kak Hebat ya Apa bunda peramang bisa tahu akan turun hujan Iya, sebaiknya kita tengok bunda Aceh yuk Yuk Sinta Lah, ini bunda Barusan mau dicariin Ada apa bunda? Kamu abis cuci sepatu ya? Di luar hujan Udah dijemur belum? Ini bunda sepatunya Gak jadi dijemur Iya, tadi bunda lupa bilang Kalau jangan dijemur dulu Karena khawatir hujan Eh, tuh bener hujan Bunda kok bisa tahu sih? Tahu dong dari melihat bentuk awan Hah? Bentuk awan? Awan kan gak ada bentuknya bunda Gini loh Dodi Kalian mau tahu juga kan? Bentuk-bentuk awan Seperti Dodi dan juga Sinta Kanju punya cerita tentang awan nih Gimana kalau sekarang kita membatik? Membaca itu asik! Sesi membatik kali ini adalah membaca terbimbing ya Jadi teman-teman kelas 3 yang ada di rumah Ikut membaca bersama kita ya Awan Ditulis oleh Forgelina Pendahuluan Saat kita melihat langit Kita pasti selalu melihat awan Kita dapat melihat awan yang kecil, besar, rendah, maupun yang tinggi Apakah kamu tahu bagaimana terbentuknya awan? Untuk mengetahui tentang hal itu Kita harus mempelajari tentang proses terbentuknya awan Bagaimana awan dikelompokkan dan jenis-jenis awan Taukah kamu? Gumpalan awan raksasa bernama Kumulonimbus Sangat berbahaya bagi dunia penerbangan Awan Kumulonimbus menciptakan sebuah badai petir besar Badai petir ini yang ditakuti para penerbang Jenis-jenis awan Kalau kita amati Bentuk awan sangat beraneka ragam di langit Kita dapat mengelompokkan awan berdasarkan bentuk dan ketinggiannya Ada kelompok awan tinggi yang terletak pada ketinggian 6-18 km di daerah tropis Ada kelompok awan menengah yang terletak pada ketinggian 2-8 km di daerah tropis Ada pula kelompok awan rendah yang terletak pada ketinggian di bawah 3 km Selain itu, bentuk awan juga berbeda-beda Seperti sirus, kumulus, dan stratus Awan sirus Awan sirus terletak paling tinggi di langit Bentuknya tipis dan lembut seperti serat bulu burung Awan ini melengkung indah di langit dan tanpa pinggiran yang jelas Awan sirus muncul saat cuaca tenang Awan ini tidak membawa hujan karena letaknya yang begitu tinggi di lapisan udara yang menutupi bumi Munculnya awan sirus berarti menendakkan cuaca cerah Pada sore hari ketika matahari terbenam Awan ini akan terlihat indah Dengan warna kekuningan atau sedikit pemerahan Awan kumulus Awan kumulus terlihat seperti ombak di pantai Bentuknya seperti gumpalan-gumpalan berwarna putih yang menjulang Jika pesawat terbang mendabrak awan ini Maka dapat membuat pesawat terbang jatuh Awan kumulus mengambang di bawah awan sirus Awan kumulus Sekarang Kak Jo akan memberikan pertanyaan yang harus kalian jawab ya Kapan terbentuknya awan? Awan terbentuk dari penguapan air, dari laut, dan daratan menuju ke langit Wah, kamu hebat, Dot! Masih ingat aja Iya dong, Kak Lalu, yang terakhir, manfaat awan adalah Dengan melihat awan, kita dapat mendekat cuaca yang akan terjadi Seperti yang Bunda lakukan tadi Iya hebat, Dodi sekarang jadi tahu bentuk-bentuk awan Jadinya bisa berjaga-jaga kalau menghujan kayak Bunda tadi Tepat sekali, Dodi Nah, sekarang Kak Jo punya gambar simbol-simbol yang menunjukkan keadaan cuacanya Nah, Cinta dan Dodi dan juga teman-teman kas tiga di rumah Kita jawab, yuk keadaan cuacanya Simbol pertama Simbolnya matahari Berarti keadaan cuacanya cerah kan, Kak? Betul Lalu, kalau matahari disertai awan, berarti cerah berawan Selanjutnya, di depan ada awan putih dan di belakangnya ada awan hitam Berarti berawan ya, Kak? Tepat Nah, kalau yang ini, pasti kalian sudah tahu kan keadaan cuacanya Hujan Suka deh kalau kompak gini Nah, yang terakhir adalah gambar awan, hujan, dan petir Berarti keadaan cuacanya hujan disertai petir Masih semangat gak nih? Kalau masih semangat di hari hujan seperti ini, Kak Jo mau lanjut ke Balima Lanjut Balima, membaca lima kata Dodi, Sinta, dan juga teman-teman ke setiga yang ada di rumah Kak Jo akan menyebutkan katanya dulu Lalu kalian baca kata tersebut dengan nyaring ya Satis, Kak Jo Oke Masih Masih Karena Karena Anak Anak Lain Lain Bermain Bermain Wah, lancar ya Sinta, Doni, dan juga teman-teman ke setiga di rumah Ingatkan, kemarin Kak Jo meminta kalian untuk menyiapkan alat-alat untuk proyek akhir minggu Sudah disiapkan belum? Sudah dong Ada buku gambar Pensil Spidol hitam Crayon atau pensil warna Bisa juga ya teman-teman Lalu Lem kertas Dan yang terakhir Kapas Teman-teman ke setiga yang ada di rumah Juga sudah kan? Nanti kita akan membuat bermacam-macam awan Untuk hari ini Kak Jo akan mengajak kalian membuat awan kumulus Simpan dengan baik hasil karya kalian Karena nanti di akhir minggu Akan ada laporan yang harus kita buat Nah, langkah pertama Yuk kita gambar dulu awan kumulusnya Sinta dan Dodi Kalian bisa kan menggambar awan kumulus? Bisa, Kak Yuk kita gambarkan, Kak Sinta Yuk Lalu kalau sudah Tebalkan gambar garis awan yang sudah kalian buat tadi Menggunakan spidol Lalu warnai biru Untuk langit Dengan pensil warna Atau dengan krayon Namanya sudah, Kak Sudah diwarnain juga Nah, kalau sudah Kita beri lem pada awan kumulusnya Lalu tempelkan Kapas pada awan tersebut ya Jadi deh Wah, bagus sekali awan buatan kalian ya Pasti buatan teman-teman kelas 3 yang ada di rumah Juga gak salah bagusnya kan Terus belajar dan berlatih ya Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah Sekarang saatnya kita Estung-tung Beresimasi dan berhitung Kali ini Sinta dan Rudi akan memperkirakan 1.129 ditambah 2.281 ditambah 4.608 adalah 8.000 Apakah perkiraan kita masuk akal ya? Mengapa? Jika masuk akal Apakah lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Silahkan diperkirakan ya teman-teman Jika sulit Diskusikan bersama ayah, bunda Atau anggota keluarga kalian yang lain Kita akan cocokkan jawabannya setelah yang satu ini Halo teman-teman kelas 3 yang ada di rumah Gimana? Sudah kalian perkirakan kan? Yuk kita cocokkan jawabannya Jawabannya apakah masuk akal? Ya masuk akal Karena 1.129 mendekati 1.000 2.281 mendekati 2.000 Lalu 4.608 mendekati 5.000 Jadi 1.000 ditambah 2.000 ditambah 5.000 sama dengan 8.000 Apakah hasil sebenarnya kurang dari hasil atau lebih dari hasil perkiraan? Jawabannya kurang dari hasil sebenarnya Karena hasil sebenarnya 8.081 Bagaimana teman-teman? Mudah kan? Jika jawaban kalian belum cocok Diskusikan bersama ayah, bunda, atau anggota keluarga kalian ya yang ada di rumah Eh, kalian mau kemana? Jangan keluar, masih hujan tau? Enggak kok kak, hujannya udah berhenti Tadi Kak Sinta mau jumlah sepatu di luar Tapi gak jadi, soalnya masih gerimis Coba aduh dilihat Kak Jo, sebaiknya sepatu ini ditaruh di mana ya? Taruh di belakang aja, di sebelah jendela ya Oh iya, yaudah aku taruh dulu deh Tunggu ya kak Oke Kak Jo, ternyata benar yang dikatakan Kak Sinta Memang masih hujan Kak Jo, tetesan hujan itu berarti sama dengan juga tetesan awan ya? Beda, Dot Awan itu kan mengandung sangat banyak tetes awan Nah, tetes awan adalah kumpulan banyak tetes air yang sangat kecil Kak Sinta, awan juga mempunyai tetesan loh Iya kan kak Jo? Masa sih kak? Iya, yaudah kak Jo akan jelaskan Tapi sekarang kita duduk dulu yuk Oke Oke, sekarang kak Jo jelaskan ya Jadi, ukuran tetes hujan lebih besar daripada tetes awan Tetes hujan dan tetes awan memiliki beberapa ukuran Tetes-tetes kecil berkumpul menjadi tetes besar Satu tetes besar membuat sepuluh tetes kecil Jika ada dua tetes besar, maka ada dua puluh tetes kecil Jadi, dua dikali sepuluh sama dengan dua puluh Sama hasilnya dengan sepuluh ditambah sepuluh sama dengan dua puluh Iya kan? Iya kak Dua kali sepuluh berarti duanya sepuluh kali Atau sepuluhnya dua kali Cerdas sekali ini, Dodi nih Berarti jika ada tiga puluh tetes kecil Berapa banyak tetes besarnya? Tiga kak? Emang iya kak? Betul Karena tetes kecilnya ada tiga puluh Berarti tetes besarnya ada tiga Caranya, tiga puluh dibagi sepuluh sama dengan tiga kan? Pembagian yang perkalian itu hanya saling berkebalikan loh Nih contohnya ya Tiga dikali sepuluh sama dengan tiga puluh Lalu tiga puluh dibagi sepuluh sama dengan tiga Masa sih? Coba deh, Dodi hitung dulu Dodi mau buktiin Wah, iya benar kak Nah sekarang kak jemut tanya ya Kalau satu tetes besarnya memuat seratus tetes kecil Lalu ada dua tetes besar Maka ada berapa tetes kecil? Teman-teman kelas tiga yang ada di rumah Juga ikut menjawab ya Dodi tau jawabannya kak Jawabannya? Dua ratus tetes kecil Cara menjawabnya Dua tetes besar dikali seratus tetes kecil Sama dengan dua ratus tetes kecil Karena pertanyaannya ada dua tetes besar Sedangkan satu tetes besar memuat seratus tetes kecil Wah, Dodi cepat mengerti ya Gimana kalau kita sekarang masuk ke sesi? Ayo berlatih Ayo berlatih agar semakin terlatih Dodi, Sinta, dan juga teman-teman di rumah Jawab soal yang akan kak Jumajakan ya Siap? Siap Ada 15 buah apel Apakah bisa dibagi 10? Jawabannya bisa kak Hasilnya 1,5 Hah, 1,5 Gimana cara baginya 1,5 apel kak? Wah, wah, wah Harus dicontohin nih Bunda punya apel gak ya di kulkas? Ada kak, banyak Sinta lihat tadi pagi bunda beli banyak apel dan jeruk Kata bunda kita harus banyak mengonsumsi sayur dan buah Sinta ambilkan ya kak Wah, betul tuh kata bunda Begitu makasih ya Sinta Sekalian sama pisaunya Oke deh Ini kak Pas apelnya ada 15 Makasih banyak ya Sinta Sama-sama Oke, sekarang kak Jumajakan jelasin ya Dodi Jadi ini ada 15 apel Lalu dibagi 10 anak Kalau per anak dapat 1 apel Berarti sisa 5 kan? Nah, 5 apel ini dibagi 2 bagian Sekarang kak Jumajakan potong dulu ya Sekarang jadi deh Peranak dapat 1,5 atau 1,5 Jadinya adil kan? Oh, iya ya kak Semuanya jadi kebagi rata Tapi kalau tugasnya ada di sekolah gimana kak? Masa Dodi harus mau bawa apel ke sekolah? Yaudah, pakai cara menghitung pembagian susun aja Gimana tuh kak? Nih, sekarang kak Jumajakan tuliskan bagaimana caranya ya Dodi, perhatikan baik-baik 15 dibagi 10 tadi berapa? 1 kan? Angka 1-nya kita taruh di atas sini Lalu 1 dikali 10 berapa? 10 kak 10 10-nya kita taruh di bagian bawah Angka 15 ini ya Lalu 15 dikurangkan 10 hasilnya? 5 kak Nah, 5 itu kan tidak bisa dibagi 10 Karena angkanya lebih kecil Jika angkanya lebih kecil Kita tambahkan koma Lalu kita tambahkan 0 Pada bilangan sisanya Jadi 50 Oh iya, komanya ini hanya dikasih 1 kali aja Jika nanti Dodi mengerjakan soal Lalu masih ada angka yang sisa Jika sudah ada koma Tidak perlu diberi koma lagi ya Cukup tambahkan 0 saja Sampai tidak ada angka yang tersisa Sampai habis Oh gitu kak Oke, sekarang Dodi mengerti Terus ini kan jadi 50 kak Berarti 50 dibagi 10 ya kak Betul sekali Hasilnya berapa? 5 kak Lalu Ini 5 dikali 10 ya kak Berarti 50 Betul Kita tulis lagi 50 disini Jadinya 50 dikurang 50 berapa? Enak kak Wah mudah ya Tentu saja Kalau pakai cari itu Dodi tidak perlu repot-repot Bawa apel ke sekolah Iya kak Bagaimana dengan teman-teman? Mudah kan? Jika masih merasa kesulitan Diskusikan bersama ayah, bunda Dan orang kerewasa lainnya Yang ada di rumah kalian ya Lanjut soal yang lebih seru gak nih? Lanjut kak Wah kak jut suka nih Semangat kalian seperti ini Tapi sebelum kita lanjut Kita beresin dulu yuk Yuk, yuk Sinta taruh belakang ya kak Oke Nah yaudah Kalau gitu sekarang Kak Ju akan meminta Dodi dan juga Sinta Untuk membuat kotak Kotak persegi panjang Bertuliskan 10 tetes kecil 4 buah Lalu persegi panjang selanjutnya Bertuliskan 100 tetes kecil 4 buah juga Dan selanjutnya Buat 8 potongan tetes besar Seperti ini ya Kalau sudah jadi Tetes besar tadi Digabungkan dengan setiap persegi panjang Yang ada ya Oke kak Sudah? Sudah kak Oke sekarang kak Ju akan memberikan soal Kalian jawab menggunakan alat pergetan ya Oke kak Yang pertama Ada 40 tetes kecil Berapa banyak tetes besar yang ada? Empat kak Betul Ada empat tetes besar Lalu selanjutnya Ada 400 tetes kecil Berapa banyak tetes besar yang ada? Empat juga kak Satu Dua Tiga Empat Wah keren Keren banget kalian ya Kak Jok yakin Kalian berdua pasti mengerti Bagaimana dengan teman-teman kas tiga yang ada di rumah? Pasti kalian juga mengerti kan? Jika belum paham Diskusikan bersama ayah Bunda Atau anggota keluarga kalian yang ada di rumah ya Terima kasih kepada teman-teman kas tiga di rumah Yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik Dan juga terima kasih kepada ayah dan bunda Yang sudah mendampingi teman-teman kas tiga sampai selesai Sampai jumpa Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman Ingat jaga jarak Raduling cuci tangan Dan pakai masker Agar kita mencegah penyebaran COVID-19 Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati